Halo teman-teman, balik lagi di perawatan ngaskep Pada video kali ini kita gak bahas tentang keperawatan Tapi kita akan bahas tentang kipas Karena kebetulan kipas aku ini udah lambat banget Nah hari ini aku bakal ganti kapasitor kipas Buat teman-teman yang punya masalah yang sama Yaitu kipasnya lambat Yuk saksikan video ini Jadi hari ini aku mau Baikin kipas ini Ganti kapasitor Supaya kipas ini cepet lagi Jadi ini Miyako KST 18RC Teman-teman ya Jadi sebelumnya itu aku juga udah pernah Nambahin kapasitor di kipas ini Karena dulu ini kipas ini lambat banget Ini Miyako juga Tipenya yang KS KAS 1627KB Jadi ini kapasitornya Aku tambahin pakai Modul PCB yang udah gak aku gunain Kalau kalian tonton video Video aku sebelumnya Tentang cara Baikin cara ganti modul Itu ada modul yang gak aku pakai Dan kapasitornya aku masukin disini Atau aku tambahin disini Tapi gak aku videoin Nah ini cepet banget teman-teman Awalnya itu lambat banget Tapi sekarang jadi cepet Ini nomor yang paling kenceng Nah itu kencangnya gini banget Dulu tuh lambat banget Nah sekarang kita bakal ganti Kapasitor Untuk kipas yang ini Yang Miyako KST 18RC Ini kita cobain ya Jadi kecepatannya Sebelum diganti Kapasitor baru Ini kayak gini ya teman-teman Nanti kalian bisa bedakan Lebih cepat Atau sama aja Nah sekarang kita bakal Bongkar kipasnya Dan ganti kapasitor Yang ada di Belakang kepalanya Kipas ya teman-teman Oke ini kita Bongkar kipasnya Kalian harus ingat Urutannya nanti Ketika kalian bongkar Dan jangan lupa Bautnya kalian simpan Supaya nanti Kalau kalian pasang Udah gak nyari-nyari Bautnya lagi Ini kita mau buka Di bagian belakang Kipasnya Yang ada kapasitornya Karena itu yang kita Akan ganti Jadi ini kita harus Buka semuanya Dan teman-teman Jangan lupa Ketika kalian bongkar Ini kipas Jangan lupa Aliran listriknya itu Harus dimatikan dulu Nanti kalian bisa Kesetrum Soalnya kalau gak dimatikan Nah ini kita buka Belakang dari kipasnya Disini ada kapasitornya Disini tempat kapasitor Yang bakal kita ganti Teman-teman Nah ini kipas Miyako Yang kita mau ganti Kapasitornya itu Kapasitornya itu 2 mikro farad Kita bakal ganti Pake 2 mikro farad Juga ya teman-teman Kemudian ini kita potong Kabel dari kapasitornya Pake hitam Ini kita bakal ganti Kapasitor yang sama Itu 2 mikro farad Nah teman-teman Untuk kapasitornya itu Aku beli di Online shop Sopi Dan harganya itu Murah banget Dan aku tuh Beli banyak banget Buat bikin kipas-kipas Yang ada di rumah Dan untuk Ukuran yang 2 mikro farad Itu harganya itu Cuma sekitar 3 ribuan aja Kalau dibawah Dari 2 mikro farad Itu malah harganya Lebih murah lagi Ada yang seribuan Dan itu gak mahal banget Bisa bikin Kipas kalian Bisa lebih cepat lagi Jadi buat teman-teman Yang kipasnya udah lambat banget Kalian bisa ganti Kapasitornya Kalian bisa beli Kapasitornya Ini murah banget Yang teman-teman Ini aku beli banyak Supaya nanti bisa ganti Kipas-kipas yang ada di rumah Disini aku juga beli Minyak pelumas Untuk mesin kipas Nah teman-teman Ini kita bakal gunain Kapasitor Yang ukurannya itu Sama-sama kipas sebelumnya Yang punya kita Yang bakal kita ganti Yaitu 2 mikro farad Oke lanjut aja Kita bakal ganti Kapasitornya Pakai kapasitor yang baru ini Nah ini teman-teman Kita bakal Sambungin kapasitor yang baru Sama kabel yang sudah kita Potong tadi Jadi ini kapasitor baru Yang kita gunain Sesuai sama Yang di kipasnya Yaitu 2 mikro farad Oke teman-teman Sebelum kita ganti Kapasitornya Disini aku mau bersihin Mesin dari kipas Anginnya Dan aku mau kasih Minyak pelumas Untuk mesin kipasnya Dan ini di online shop Harga dari Minyak pelumas Kipas ini Kisaran Cuman 7 ribuan aja Kalian bisa beli Nah teman-teman Ini kita bakal Sambungin Tapi sementara Kita bakal Coba kaitkan aja dulu Dan bakal Kita coba Nyalain Kipasnya Dan ini Baling-balingnya Oke Jadi seperti ini Teman-teman Kecepatannya Nanti kita bakal Pasang semua Dan kita bakal Nyalain lagi Kipasnya Nah selanjutnya Kalau udah kita tes Nyala Kita bakal Sambungin Kapasitornya Kita pakai Solder Dan kita tambahin Timah Supaya lebih kuat Selanjutnya Yang sebelahnya Lagi Kita sambungin Juga Gunakan Timah Dan kita Solder Dan setelah Tersambung Semua Kalian bisa Bungkus Menggunakan Plastik Plastik es Bisa Atau plastik Apa aja Kalian bisa Gunain Nah setelah Kalian bungkus Dengan plastik Kalian bisa Itu Bakar-bakar Dikit Pakai api Supaya lengket Oke teman-teman Lanjut Untuk sebelahnya Juga kita Bungkus Pakai Plastik es Supaya Lebih kuat Dan juga Nanti Kita bisa Bakar Dikit Supaya Lengket Nah Kalau Semuanya Udah Rapi Udah Terbungkus Semua Oleh plastik Kita bisa Tempatkan Lagi Kapasitornya Di tempatnya Dan kita Bisa Baut lagi Oke Ini kita Pasang Kapasitornya Udah Selesai Tinggal kita Susun lagi Kipasnya Atau kita Rakit lagi Kipasnya Seperti Semula Oke Ini kita Pasang Sesuai Urutannya Sesuai Teman-teman Tadi Buka Teman-teman Kemudian Setelah Sudah Terpasang Kita Bakal Coba Dan Bedain Sebelum Sama Sesudah Diganti Kapasitornya Nah Ini Kipasnya Udah Jadi Kita Rangkai Nah Teman-teman Ini Kipasnya Udah Selesai Dan kita Bakal Coba Setelah Kapasitornya Diganti Lebih cepat Atau Malah Lebih Lambat Atau Tidak ada Perubahan Nah Teman-teman Bisa Bandingkan Sendiri Ini Kita Menggunakan Kapasitor Baru Nah Gimana Teman-teman Lebih cepat Atau Biasa Aja Nah Ini Kita Bakal Bandingin Atau Kita Tampilkan Kipas Yang Sebelum Kita Ganti Kapasitornya Nah Ini Yang Sebelum Kita Ganti Kapasitornya Teman-teman Nah Gimana Teman-teman Lebih Cepat Yang Mana Yang Ini Atau Yang Tadi Kita Ganti Kapasitornya Oke Teman-teman Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Perawat Ngaskep Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai